Pendekar Tanpa Tandingan Jilid II Sudah lima tahun lamanya Kain Pogoan menjadi warga kota Tongkoan, sedang sebelumnya ia adalah seorang tentara berpangkat di kota Raja. Sesudah ia bebas menetap di kota Tongkoan di mana ia lalu membuka sebuah bukoan sekedar melewatkan waktunya. Sebagai seorang bekas tentara berpangkat, tentu saja ia memiliki ilmu silat tinggi, sehingga ketika ia membuka bukoan ternyata kemudian hasilnya sangat memuaskan baginya. Para muda, bahkan ada juga yang sudah tua, datang belajar silat kepadanya, oleh karena selain kausu bekas tentara ini sikapnya baik dan ramah tamah, di samping ilmu silatnya yang tinggi, juga orang tua ini tidak memasang tarif tertentu bagi para muridnya. Siapa saja, asal mempunyai minat dan berbakat baik, boleh belajar silat kepadanya dengan pembayaran menurut kemampuan murid itu sendiri. Bahkan tak sedikit juga murid-murid yang berguru kepadanya tanpa bayaran oleh karena mereka ini sangat miskin. Namun kean kausu menerimanya dengan baik dan memberi pelajaran tanpa perbedaan. Banyak sudah murid-muridnya yang setelah tamat belajar mendapat pekerjaan yang layak, seperti menjadi penjaga keamanan kota-kota lain, piausu-piausu, dan penjaga gudang saudagar besar atau penjaga malam gedung hartawan. Kepandayan yang dimiliki Ken Pogoan, berdasarkan ilmu silat dari cabang Xiao Lim dan dia sangat mahir sekali dalam hal memainkan golok sehingga semasa ia masih menjadi tentara, ia mendapat julukan Toat Beng Sintu atau Golok Sakti Pencabut Nyawa. Di samping itu ia pun memiliki ilmu gisiau, silat tanpa senjata, yang tak kalah hebatnya, teristimua pukulan kepalan tangan kanannya yang sangat tampuh. Semasa ia masih menjadi tentara, di samping banyak musuh yang menjadi korban oleh goloknya, banyak juga dada dan kepala musuh yang pecah oleh kepalannya yang sangat hebat dan karenanya, di samping julukan si Golok Sakti Pencabut Nyawa, ia pun memperoleh julukan Po Tau Sinkun, Kepalan Sakti Pemecah Kepala. Dan berdasarkan ilmu pukulan inilah maka bukaannya ia beri nama Sinkun Bukaan, rumah perguruan silat si Tangan Sakti, dan papan mer ini terpanjang di atas pintu depan rumahnya. Pada suatu hari, datanglah tiga orang perantau ke kota Tongkoan. Mereka terdiri dari seorang setengah tua yang kemudian ternyata adalah seorang ahli silat yang banyak pengalamannya, bernama Lu Sanpin beserta dua orang muridnya, yang masing-masing bernama Simkeng Bu dan Somatek, dua orang pemuda yang umurnya tidak lebih dari 20 tahun. Kebetulan sekali Lu Sanpin dan kedua muridnya di Tongkoan ini bertemu dengan Chiyo Songkeng, yaitu Chiyo Wan Gwe yang pembaca sudah mengenalnya. Dan ternyata Chiyo Wan Gwe dan orang Silu adalah kawan lama dan pada masa dulunya agaknya mempunyai hubungan yang sangat akrab. Ah, setelah sekian lama kita berpisah dan kita kini berjumpa kembali, aku mendapat kenyataan bahwa kau telah menjadi seorang hartawan. Benar-benar ku puji kera kepandayanmu membawa diri, kata Lu Sanpin ketika mereka duduk menghadapi meja perjamuan yang dihidangkan oleh Chiyo Wan Gwe ke dalam gedungnya. Chiyo Wan Gwe tersenyum dan sambil mencapit sebutir bakso dengan sumpitnya yang siap akan dimasukkan ke mulutnya, ia berkata. Betapapun juga harus diakui, bahwa manusia hidup bergantung pada nasib, dan nasib tergantung pada kelakuan kita sendiri. Misalnya, manusia kebanyakan berjuang untuk memperoleh rejeki dan dapat dikatakan setiap orang ingin menjadi kaya, akan tetapi kalau bernasib buruk, hidupnya tetap konyol. Demikian juga kalau seorang yang telah mempunyai rejeki, akan tetapi berkelakuan royal dan tak dapat mempergunakan rejekinya secara layak, hal ini adalah kekeliruannya sendiri dan sama sekali bukan nasib. Ya, ya, seperti juga aku ini, tukas lu Sanpin. Aku harus merasa malu atas kelakuanku sendiri sebagaimana yang kau katakan tadi. Sehingga rejeki yang dulu kita sama dapatkan dan sama jumlahnya, menjadi ludes tidak keruan. Ah, sudahlah Sanpin, jangan kau terlalu menyesali dirimu. Sekarang, setelah aku berjumpa denganmu, ku harapkan selanjutnya kau dapat merubah hidupmu. Aku bersedia membantumu, kawan. Kata-kata Chiyo Wan Gwe ini sangat membesarkan hati Lu Sanpin dan ahli silat perantau itu sangat berterima kasih sekali. Selanjutnya mereka makan minum sampai puas sambil mempercakapkan hal-hal tetek bengek. Bahkan untuk beberapa malam, Lu Sanpin dan kedua orang muridnya menginap di gedung kawan lamanya itu. Kemudian Lu Sanpin mendengar dari Chiyo Wan Gwe bahwa di Tongkoan terdapat seorang kausu yang membuka bukoan. Sebagai seorang ahli silat, tentu saja Lu Sanpin merasa tertarik mendengar nama Kain Pogoan yang menamakan rumah perguruan silatnya dengan empat buah huruf yakni Sien Kun Bukoan. Maka, terdorong oleh perasaan ingin belajar kenal, pada suatu pagi dengan membawa kedua muridnya, Lu Sanpin pergi mengunjungi rumah perguruan si kepalan sakti itu. Akan tetapi Lu Sanpin merasa menyesal karena Kain Kau Su sedang pergi sehingga tidak dijumpainya dan ia hanya menjumpai beberapa orang anak muda yang duduk mengobrol di dalam bukoan itu, yaitu murid-murid Kain Kau Su. Oleh karena itu, Lu Sanpin lalu pulang kembali setelah menyampaikan pesan kepada salah seorang murid Kain Kau Su bahwa nanti sore ia akan datang lagi. Adapun pada sore harinya, Lu Sanpin hanya menyuruh Sien Keng Bu, yakni salah seorang muridnya, pergi ke Sien Kun Bukoan untuk melihat apakah Kain Kau Su sudah kembali dari bepergiannya atau belum. Keng Bu, kalau ternyata Kain Kau Su sudah datang, cepatlah kau kembali dan nanti aku akan pergi ke sana, demikian pesan Lu Sanpin kepada muridnya yang segera berangkat. Keng Bu melihat bahwa pintu depan rumah perguruan itu tertutup. Mula-mula ia mengetuknya dengan perlahan. Setelah mengetuk beberapa kali masih belum juga terlihat atau terdengar tanda-tanda bahwa pintu itu dibuka dari dalam, maka ia mengetuknya agak keras dan lebih keras lagi dengan menggunakan tinjunya. Pemuda yang beradat kasar ini lalu menjadi marah ketika masih belum juga mendengar jawaban dari dalam. Akan tetapi ketika ia mendengar suara ramah jauh di belakang rumah perguruan ini, ia baru sadar bahwa orang-orang Bukoan sedang berlatih silat jauh di belakang rumah sehingga tentu saja ketukannya tadi tidak terdengar oleh mereka. Maka akhirnya ia berjalan melalui sebuah jalan kecil yang terdapat di samping rumah perguruan tersebut. Dan ketika ia sampai di luar sebuah lapangan yang agak luas, yaitu lapangan di belakang Sinkun Bukoan, yang sekitarnya dikelilingi pagar bambu, Kang Bu melihat banyak para muda yang tengah berlatih silat di situ. Sebenarnya, pada sore itu Kang Kaosu masih belum datang dan seperti biasa, bila mana Sang Guru sedang pergi, yang memimpin dan memberi pelajaran silat adalah seorang murid tertua, yaitu seorang pemuda yang bernama Tan Sengkiat. Sore itu, Tan Sengkiat yang bertindak selaku wakil gurunya dan dibantu oleh KWE Bun, Sute, adik seperguruan,nya, sedang memberi pelajaran silat kepada para Sute-Sute lainnya. Tan Sengkiat memberi pelajaran dengan kera yang sangat teliti dan seksama. Dan ketika Sim Kang Bu mulai mengintai melalui celah-celah pagar bambu dari luar lapangan, justru Tan Sengkiat sedang memberi pelajaran terhadap Sute-Sute-Nya yang masih baru. Pelajar baru dari Sien Kun Bu Koan ini sebanyak 30 orang, berdiri dan berjajar rapih di tengah lapangan, tangan dan kaki mereka bergerak-gerak teratur serta seluruh tubuh penuh terisi tenaga yang dikerahkan dengan penuh perhatian mengikuti gerakan Tan Sengkiat yang memberi contoh di depan mereka. Pelajarannya adalah semacam gerak badan untuk melemaskan gerakan anggauta badan bagi para pelajar yang baru memasuki perguruan silat, atau yang lazimnya disebut para murid tingkat rendah. Kemudian, setelah pelajaran tingkat permulaan ini dilakukan berulang-ulang sehingga seluruh tubuh si pelajar itu mandi keringat, tiba giliran bagi murid-murid yang agak tinggi tingkatnya. Mereka ini disuruh bersilat berpasangan, saling memperlihatkan ketangkasan masing-masing. Setelah tiba giliran bagi para murid yang tingkatnya lebih tinggi lagi, mereka dilatih bertempur seorang lawan seorang maupun seorang dikeroyok oleh beberapa orang. Dan karena mereka ini terdiri dari para murid tingkat tinggi, maka kera mereka berlatih dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga kelihatannya mereka bertempur benar-benar, membuat debu di lapangan itu mengebul dan beterbangan. Demikianlah Tan Sengkiat yang mewakili gurunya memberi pelajaran dan melatih sutai-sutainya dengan sabar dan rajin. Kesalahan yang kecil pun dalam melakukan serangan atau pembelaan, selalu diketahui oleh Tan Sengkiat yang segera menegur dan memberi petunjuk-petunjuk. Tiba-tiba terdengar suara kaki berdebok ketika seorang pemuda meloncati pagar dan turun memasuki lapangan itu. Para pelajar silat menghentikan pergerakan mereka dan semuanya menengok, tak terkecuali Tan Sengkiat dan K.W. Ebon memandang dengan terperanjat kepada orang yang datang dengan jalan meloncati pagar itu. Sim Kang Bu menghampirinya dan langkah kakinya gagah dengan dada terangkat. Tan Sengkiat maklum bahwa pemuda yang datang ini adalah salah seorang yang pagi tadi mengunjungi bukuannya. Tapi kera, tamu itu memasuki lapangan dengan jalan yang tidak pantas dan berlagak kegagah-gagahan, membuat hati Tan Sengkiat merasa seba. Namun, karena ia memiliki watak sabar, maka tidak diperlihatkannya perasaan hatinya. Hanya ia segera maju menyambutnya sambil menjura memberi hormat. Selamat sore, saudara yang terhormat, katanya. Tapi tamu itu hanya membalas dengan sebuah anggukan sombong. Adakah saudara ini hendak menjumpai guru kami? Tanya Tan Sengkiat dengan nada kata yang tetap sabar, setelah melihat betapa sikap tamu itu demikian angkuh. Dan untuk sesaat lamanya membungkam saja sambil menengok ke sana kemari menatapi orang-orang yang berada di situ. Seakan-akan seorang panglima tengah memeriksa barisannya. Baru kemudian, bibir tamu itu tampak menyeringai lebar. Benar, aku datang hendak menjumpai gurumu, sahutnya dengan suara berat dan lamban. Menyesal sekali, saudara, guru kami masih belum juga datang. Balas Tan Sengkiat sambil matanya menatap tajam seakan-akan ia sedang menyelami dan mengukur kepandayan tamunya yang jumawa itu. Memang ketika Tan Sengkiat sedang menaksir isi tamunya. Dan ia maklum bahwa pemuda itu memiliki kepandayan silat yang tak boleh dipandang ringan, terbukti ia dapat meloncati pagar dengan mudahnya. Hanya Sengkiat sekaligus dapat menarik kesimpulan bahwa tingkat ginkeng, ilmu meringankan tubuh, tamunya masih sangat rendah. Karena care orang itu menurunkan kakinya ketika meloncat pagar tadi, telah mengeluarkan suara berderbukan, menandakan bahwa orang itu masih belum dapat menguasai keseimbangan badan. Kalau benar gurumu masih belum datang, biarlah, tidak apa. Setelah aku menyaksikan betapa caramu memberi pelajaran silat tadi pasti guruku yang hendak berkenalan dengan gurumu akan merasa kecewa, sehingga ku rasa tidak ada gunanya guruku menjumpai gurumu kata Simkengmu kemudian dan dari sinar matanya tampak ia mengejek. Tan Sengkiat tertegun sejenak karena pemuda yang berwatak sabar ini tengah mencoba menangkap apa maksud kata-kata yang diucapkan oleh tamunya itu. Akan tetapi, Kwebun yang wataknya tidak sesabar suhengnya, segera maju dan memberi teguran. Eh, kawan! Kau datang kemari tanpa kami undang dan caramu memasuki lapangan ini, membuktikan bahwakah seorang yang pendidikannya mentah. Tambah lagi kata-katamu membuktikan bahwa kau memandang rendah kepada kami teristimewa kepada guru kami, sehingga kau mengatakan bahwa gurumu tidak ada gunanya untuk berkenalan dengan guru kami. Maka demikian juga bagi kami, kami pun merasa tak ada harganya berkenalan denganmu maupun dengan gurumu. Sute, tahanlah kesabaranmu tiba-tiba terdengar Tan Sengkiat menegur Kwebun, dan ia lalu bertanya kepada tamunya. Saudara, bolahkah aku bertanya, apakah maksudmu yang sebenarnya datang kemari? Sebelum menjawab, Sim Kang Bu tertawa bergelak, maksudku datang kemari adalah untuk memenuhi keinginan guruku yang merasa tertarik sekali akan namakan kau suheng membuka sin kun bukaan ini, karena pada mulanya kami mengira bahwa gurumu adalah seorang ahli silat tingkat tinggi. Akan tetapi setelah ku saksikan betapa caramu memberi pelajaran silat kepada kawan-kawanmu, aku baru mendapat kenyataan bahwa ilmu silat yang kau waris dari Ken Kausu itu tak lebih hanya merupakan silat kampungan belaka. Nah, inilah sebabnya. Mengapa tadi ku katakan bahwa tidak ada gunanya guruku berkenalan dengan gurumu? Mengerti? Dada KWE pun serasa mau meledak mendengar kata-kata tamunya yang terang-terangan menghina itu. Akan tetapi kesabaran yang dimiliki oleh Tan Sengkiat benar-benar harus dipuji oleh karena sikap pemuda ini tetap tenang seakan-akan tidak merasakan kekurang ajaran tamunya. Bahkan langgam suaranya pun tetap seperti biasa, yakni sabar dan halus, dikala berkata. Ya, ya, aku mengerti maksudmu, saudara. Kalau memang kau merasa gurumu tidak ada gunanya berkenalan dengan suhu tidak menjadi apa kawan. Sebaliknya aku sendiri berani mengatakan bahwa suhu kami pun belum tentu sudi berkenalan dengan gurumu. Maka kini ku persilahkan kau meninggalkan tempat ini. Sungguh pun kata-kata Tan Sengkiat ini diucapkan dengan suara halus dan sikap sabar, akan tetapi di dalamnya mengandung maksud pembalasan yang sangat jitu dan perkataan Tan Sengkiat sebagai imbalan ini terasa sangat mengena sekali bagi hati Sin Kang Bu, yang ketika itu segera membalikan diri hendak berlalu. Eh, nanti dulu, kawan seru Kwe Bun yang melangkah menyusul sehingga Sin Kang Bu menghentikan langkah kakinya dan menghadapinya dengan sinar metu berkilat-kilat. Kita tidak pernah bermusuhan maupun berkenalan, tapi kedatanganmu kemari agaknya sengaja hanya untuk menghina kami. Sebenarnya siapakah gurumu dan terutama sekali siapakah kau ini? Aku tak pernah menyembunyikan nama. Dengarlah, aku bernama Sin Kang Bu murid seorang ahli silat kenamaan yang pernah malang melintang di kalangan Kang O, yakni Tiata Lusupin, si pagoda besi. Baik Kwe Bun maupun Tan Sengkiat sendiri memang belum mengenal nama Lusupin karena dari guru mereka belum pernah mendengarnya, maka tanpa pikir lagi Kwe Bun mengejek. Oh, kiranya kau ini adalah murid dari Lociampoesi pagoda besi, pantas saja kau berani mengatakan ilmu silat kami adalah ilmu silat kampungan. Akan tetapi aku belum tahu ilmu silat macam apakah yang dimiliki olahmu. Ilmu silat pasaran ataukah ilmu silat peseran? Merahlah wajah Sin Kang Bu karena marah mendengar rejekan itu. Memang seorang yang berwatak kasar dan jumawas sehingga tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menimbang seperti Sin Kang Bu ini, hanya dapat marah kalau di-ejek orang tanpa sadar bahwa sebenarnya ia sendiri yang membuat gara-gara. Sebagai murid dari seorang ahli silat Butong Pei, tentu saja Sin Kang Bu merasa marah sekali disebut ilmu silat pasaran, apalagi peseran. Ilmu silatku adalah dari cabang Butong Pei. Untuk membuktikan kehebatannya, sudikah kau melayaniku coba-coba barang beberapa jurus katanya setengah membentak sambil bersiap memasang kuda-kuda. Bu lehlah. Silahkan kau memberi pelajaran kepadaku yang kau sebut ilmu silat kampungan ini tantang KW Ebon yang sudah bersiap pula. Para pelajar lainnya yang berpuluh-puluh orang banyaknya itu, yang memang sejak tadi merasa panas hati melihat lagak tamu yang kurang ajar itu. Ketika melihat betapa KW Ebon dan Sin Kang Bu hendak bertempur, mereka lalu berdiri merupakan sebuah bundaran sehingga di tengah-tengah mereka merupakan gelanggang yang dipagari manusia. Sutue, jangan kau menanam bibit permusuhan. Sudahlah, sudahi saja persoalan kecil ini dan kita persilahkan tamu kita untuk berangkat pulang serutan sengkat sambil berdiri menyalak di antara kedua orang yang sudah siap hendak saling mengunjukkan kepandayan itu. Suheng, mundurlah dan biarkanlah aku akan mengukur kehebatan tamu kita yang sombong dan berani menghina kita ini, sahut KW Ebon. Suhu Toh pernah memberi nasihat kepada kita, bahwa kalau kita diperlakukan jahat oleh orang lain, kita tak perlu membalasnya. Akan tetapi kalau kita dihina maka kita jangan menerima penghinaan itu secara mentah-mentah oleh karena penghinaan adalah sangat merugikan dan merusakkan kehormatan dan nama baik kita, terutama nama baik suhu dan rumah perguruan kita. Pada detik berikutnya, tanpa tan sengkiat dapat mencegah lagi, KW Ebon dan Sim Keng Bu sudah mulai saling serang. Sementara orang-orang yang mengitarinya sudah terdengar bersorak-sorak riuh sekali menyemangati KW Ebon, hingga keadaan di situ kini menjadi ramai dan tegang. Yang mula-mula membuka serangan adalah Sim Keng Bu, karena pemuda ini berwatak kasar dan berangasan maka tanpa memberi peringatan lagi terhadap lawannya. Sebagai mana biasanya orang gagah yang melakukan serangan terlebih dulu, segera maju dan menubruk KW Ebon sambil mengirim pukulan tangan yang dimiringkan dan disabitkan ke arah leher lawan dengan menggunakan gerak tipusian ciusan hoa atau tangan dewa menyebar bunga. KW Ebon mengelak ke samping akan tetapi dengan gerakan yang amat gesit dan ganas sekali karena Sim Keng Bu ingin merobohkan lawannya dengan cepat untuk membuktikan kelihayannya, telah melanjutkan serangannya. Dengan tiba-tiba ia merendahkan tubuhnya setengah berjongkok sambil kaki kirinya dipindahkan selangkah ke depan, dan dengan gerakan secepat kilat kaki kanannya diayun ke depan menyambar ke arah selangkangan lawan. Ternyata KW Ebon tak kalah tangkas dan gesitnya. Menghadapi serangan susulan lawan yang cepat dan tak terduga sebelumnya itu, ia cepat melompat ke atas dan membalas dengan serangannya sambil memergunakan gerak tipu au liong coanta, naga hitam membelit menara, yakni tangan kanan kirinya membuat gerakan menggunting kepala lawan, sedangkan kaki kirinya menyambar ke arah lambung. Sim Kang Bu terkejut berbareng kagum karena ternyata lawannya itu dapat berkelip. Sambil melancarkan serangan hebat, maka cepat ia menarik kembali kakinya yang ditendangkan tadi sambil menangkis serangan lawan yang menggunting itu dengan keras, dan kemudian melakukan serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Demikianlah, kedua orang muda itu mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya untuk dapat mengalahkan lawannya. Yang seorang ingin membuktikan sifat ketakaburannya dan yang seorang lagi, hendak membuktikan bahwa ilmu silat yang dimilikinya tak boleh dihina dengan seenaknya saja. Kwe Bun dan Sim Kang Bu ternyata mempunyai tingkat kepandain yang tidak jauh bedanya, hanya kalau diadakan ukuran, Sim Kang Bu memiliki tenaga yang lebih besar akan tetapi sebaliknya, Kwe Bun memiliki kegesitan yang lebih cepat. Sampai hampir 50 jurus mereka berkelahi dengan seru sekali, dan keduanya ternyata sama tangguhnya. Sungguh pun keduanya telah menerima pukulan dan tendangan dari lawan, akan tetapi serangan-serangan ini ternyata belum cukup kuat untuk merobohkannya oleh karena mereka keburu mengelak sehingga pukulan dan tendangan itu hanya mengenai kulit dan meleset saja, tanpa mengenai sasaran yang jitu untuk dapat merobohkannya. Hal ini menyebabkan Sim Kang Bu merasa penasaran sekali maka ia lalu meroboh pergerakannya dan kini ia mengeluarkan ilmu silatnya yang diandalkan, yakni Pe Chiu Kun Hoat, ilmu silat tangan delapan, semacam ilmu berkelahi dari Butong Pei yang baru saja dipelajari dan diterima dari gurunya. Ilmu silat ini tidak saja dipergunakan untuk memukul, akan tetapi lebih banyak menggunakan tangan secara mencengkeram atau memukul dengan jari-jari tangan terbuka dan mengarah urat-urat jalan darah yang sangat berbahayanya apabila kena ditotok. Selain gerakannya amat cepat, juga pelancaran serangannya secara tidak terduga-duga karena kedua tangan Sim Kang Bu yang memainkan ilmu silat ini selalu berubah-robah dengan cepat. Sebentar ia menyerang dari kiri, lain saat dari kanan dan kemudian dari atas dan bawah secara berantai sehingga benar-benar serangan ini seperti dilakukan oleh tangan delapan secara berbareng dan sangat membingungkan lawan. Setelah Sim Kang Bu mempergunakan ilmu pukulan ini, maka benar saja Kwe Bun menjadi terdesak hebat dan menjadi bingung menghadapi serangan-serangan yang bertubi-tubi dan sambung-menyambung datangnya itu. Dan setelah dapat mempertahankan diri sampai 20 jurus lagi, akhirnya pukulan tangan kiri dari Sim Kang Bu dapat menghantam tulang bunda Kwe Bun yang tanpa dapat mengelak atau keburu menangkis lagi, segera berseru kesakitan dan setelah terhuyung-huyung sebentar, akhirnya ia roboh sambil mengadu-adu. Ha, ha, ha. Baru sekarang kau dapat membuktikan dan merasakan kelihayanku. Tapi, kalau kau masih belum puas, baiklah ku tambahi lagi kata-kata Sim Kang Bu yang penuh kemenangan disusul dengan tubrukan dan akan mengirim pukulan yang terakhir supaya penderitaan lawannya itu terlebih hebat. Akan tetapi ketika pemuda yang merasa benar sendiri ini tengah mengangkat tinjunya yang segera akan dihantamkan ke lambung Kwe Bun, tiba-tiba ia mendengar teriakan. Tahan berbareng dengan itu, ia merasakan tangannya ada yang menyampok dan menangkapnya dari belakang, yang lalu menggentaknya sehingga tidak ampun lagi tubuh Sim Kang Bu tadi jatuh ke belakang dalam keadaan terjengkang. Yang menyebabkan Sim Kang Bu terjengkang itu adalah perbuatan Tan Sengkiat yang hendak menolong sutainya dari bahaya maut. Saudara Sim, lawan yang sudah roboh dan tak dapat melawan lagi, tidak boleh diserang lagi. Dan lagi kau harus ingat bahwa kita belum pernah bermusuhan sehingga tidak semestinya kau berlaku terlalu kejam, kata Tan Sengkiat sambil menghampiri sutainya yang akan segera dibangunkan dan diperiksa luka pada pundaknya itu. Akan tetapi dasar Sim Kang Bu berwatak takbur, teguran Tan Sengkiat itu bahkan membuatnya menjadi salah terima dan cepat bangkit sambil membentak marah, rupanya kau hendak menggantikan sutainya. Bagus! Kau pun patut mendapat bagian kelihayanku katanya dan tiba-tiba ia mengirim pukulan kepada Tan Sengkiat.